Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini konten tentang kalian yang kemarin pada ngomong mas Gimana cara daftar reseller di Knopo Racing Speed Shop Sebetulnya ini untuk toko bos Itu yang sering saya lupa ngomong toko dan pemain online only Ada beberapa bengkel yang dapat akun di paparacing.com di loginnya Itu juga toko-toko yang langganan saya lama dari paparacing sebetulnya Cuma kalau langganan-langganan baru toko-toko yang sering order pun saya kasih Username sama password Biar meminimalisasi dikit-dikit nanya ke saya atau ke admin saya Sebab disitu sudah ada semua harga distributor, harga reseller, harga bengkel buat yang admin Dan juga ada harga eceran tertinggi Jadi si bos sudah tidak usah nanya-nanya lagi ke saya Itu sebenarnya konsep awalnya karena apa Di setiap hari kita balesin pesan aja udah banyak banget yang slow respon Bukan masalah kita nggak megang HP Kita megang HP cuma buat ngurusin satu order aja Kita harus ngecek barang, stoknya di mana, di mana di kumulin satu-satu Kadang ada penambahan, kadang ada harga yang variatif itu yang bikin kita lama Contoh yang belanja ini reseller berarti kita harus ngikutin harga reseller Yang belanja ini krosir berarti harus ngikutin harga distributor Dan buat pemain online yang belum gabung, yang gabung udah paham Kalian itu sebetulnya bisa jualan tanpa harus nyotok barang Karena saya tahu saya usaha itu dari nol di mana Kita tuh susah banget nyari tahu harga distributornya berapa, reseller berapa Dan HIT berapa Karena ya basicnya kita Saya dulu Saya ya, saya Saya ngomongin saya nih, nggak ke yang lain Susah banget untuk dapat info itu Apalagi kadang kita ada pandang sebelah mata Gini loh Dipandang gini Dikasih info masai Kita susah kadang dapat info harga distributor susah Dan saya pernah di posisi itu makanya Saya pengen ada orang kaya saya dulu Mendapat perhatian khusus karena saya juga banyak ditolong Makanya saya pengen nolong kalian yang pengen pada dagang Walaupun basicnya tetap aja Gue untung, kalian untung Itu dagang Jadi saya ngomongin sepatas Untung ketemu untung Jadi kalian untung, saya juga untung Walaupun sebetulnya Pasti untung lebih banyak ke distributor Karena apa Kita pasti Mepet banget harga untuk kuantiti Untuk reseller ya biasanya untungnya lebih lumayan Ya kan Di situ Dan di situ udah saya siapkan foto Karena saya tahu kalian kesulitan untuk mendapatkan foto Jadi nanya-nanya mas Ini berapa Ini calok nih calok nih Saya calok dulu nih Saya calok Mas Misalnya ke bos Siapa ya Bos Marlon Yang punya barang namanya bos Marlon nih Yang ngimpor apalah Dia ngimpor apa Anggaplah ya Ngimpor ban Bos Berapa harga distributornya bos Buat saya Belum tadi pertama dibalas karena belum kenal Umama Bos Berapa bos harganya Bisa jadi kita dianggap sebagai Pengecer Atau end user Atau pengguna Dikasih harga Dikasih harga HET Padahal kita mau beli secara distributor Nah Di situ nanti kita akan banduk Dan kalian belum tentu dapat Fotonya ketika Sebenernya kalian akan mencalokkan pihak lain Contoh yang beli Si bos edi lah Pingin beli ke ente Ente mau nyaliin ke sono Sedangkan ente gak punya gambar Di saya udah siapkan gambar polosnya Jadi kalian aman Harga udah ketahuan Harga Barang Barang polos Foto polosnya udah ada Tinggal kalian jalan Oke ini dia contohnya bosku Oke lanjut Kita akan masuk Tombol login di pojok kanan Masukkan username yang sudah saya kasih Atau minta ke admin saya yang belum Nah itu ada Aga distributor Aga reseller Aga umum Dan pojok kanan gambar Oke Ada stoknya tuh Stok real berapa Kita cek Kuil Yeset Contohnya ini Oke lanjut tuh Kuil Yeset ada 45 piece Kanan itu ada Gambar polos Ini yang saya maksud Biar si bos bisa upload Tanpa bingung fotonya dari mana Jadi Di saya Mungkin setiap kalian Lihat video yang Kuantiti banyak Itu belum tentu Pas Kalian cek ada Karena apa-apanya kan Pemain racing Udah tau Ini barang yang saya masukin Barang yang susah Kadang langka Kadang kosong Masuk Rame Berapa bulan kosong Ada yang Main Jadi gini Di racing itu kan Ada yang dateng Kita langsung Sold outin semua Ada juga yang dateng Ditahan Buat nanti ketika kosong Dijual harga Gelap Kan ada seperti itu Itu bedanya racing dengan Variasi Karena di racing yang ada Cuma naik Dan kalau barang kosong Naiknya Na ujubillah Himin dalik Astagfirullahaladzim bos Oke Pokoknya itu Jadi saya punya prinsip Yang pernah diajarkan guru saya Seperti ini Kami tidak pernah meragukan tamu Meski permintaannya Itu dia bos Salah satu motivator Dari guru saya Jadi Di sini Saya yakin-yakinnya Lebih efisien Buat kalian Karena apa Jikalau Andai kata Bila manapun Demikian Kalian punya duit Anggaplah cuma 10 juta 15 juta 20 juta 30 juta Kalian belanja Di satu brand Mungkin terlalu berat Karena Kebutuhan di brand itu Mungkin ya sekitar Sekian persen Untuk stok Di bagian sisi toko anda Jadi gak semua Tentang brand itu Tapi di kalian Di sini Bisa saya campur Dengan 10 20 30 40 Bisa dicampur Dengan brand Apa aja Jadi kalian jauh lebih Efisien dengan Kemampuannya Seperti itu Tapi kalian bisa Stok lengkap bos Jadi Gak Apa ya Gak kepater Apa sih yo Saya punya Prinsip gini sih ya Namanya bisnis itu Kalau sehat Seperti ini Jangan sampai kita Makan Gak bisa berak bos Jadi kita bisa beli apa aja Tapi gak bisa keluar Itu adanya apa Mules di perut bos Bikin penyakit Gak sehat Bisnis kayak gitu Gak sehat Kita belanja banyak Tapi kemampuan Ngejualnya dikit Yang akhirnya Bikin petaka bos Oke Kita akan Coba kasih ke si bos Sampel-sampelnya Ada apa aja Videonya setelah ini Eh sebelum itu Nih bos Saya kenapa suka ngerokok Karena asparknya bos Asparknya semuanya Dari special engine Asparknya aja Special engine bos Aduh mana sih Tuh Yeset Yang magnesium mana Yang magnesium Saya ada yang magnesium juga tuh Yeset Kenapa saya ngerokok Karena asparknya bos Yang Bikin saya Gak berhenti ngerokok I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want To do is run Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want to know Secret star In your heart In your heart It's a slow But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk To you And I'm the only one Who speaks It's all the things You never show There are the things I want to know Secret star In your heart Itu Ini sample-sample ya bos Sample aja Kita akan keliling dulu Buat intermeso Contoh ini Oli Oli Kalian nanti Bisa cek Stoknya di saya Ada apa aja Yang stok Ready di akun saya Ya apa aja lah Kita nanti mungkin dari Yahma Yahma Internasional Nanti saya akan coba Bantu ke si bos Dari karbu-karbu Sutko Karbu-karbu OM Kawasaki Nih Vivas aja Aku tinggal segini Biasanya kan dulu Si bos ingin lihat Ratusan ini Vivas lagi Mungkin habis Liburan Nanti saya masukin lagi Oli-Oli Ini sample Oli Buat display Jadi di tempat saya bos Itu ada Tiga tempat Ini lantai satu Atas Atas Itu Itu lampu Maksudnya Ketanggal Itu sana Maksudnya PA Lo jadi editor Di lantai dua Ada lagi Barang-barang Cuma buat sample-sample aja Disini Terus di knalpot racing Sebagai gudang lagi Karena Banyak kenalpot Oli gak muat disini Apalagi si Boyesen Boyesen Tiga dikit Boyesen Yeyepang Pokoknya Itu belakang Apa sih Fahito ya Ini ketiti Ketiti bearing Apa lagi Ini kuil Itu kuil Ini membran Membran Gosir Ini membran Membran 3X Berarti Rx Terus Apalagi ya Ketiti Fahito Ini Fahito Buat kalian Dropship Not dropship Ini radiator Itu udah Seringkali Gue konten Ini radiator Ini rasio Sampai atas Itu juga rasio Belakang Luki Rasio Setang 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 Di bawah Juga Nih Cari tahu Stok Apa aja Yang ada Di knalpot racing Jika kalian Pengen jualan Online Tanpa modal Kenapa Saya udah Siapkan Semua barangnya Foto-fotonya Dan harganya Kalian tinggal Ngejual aja Tapi khusus Untuk Pemain Online Khususnya Atau toko-toko Untuk Nyetok ke tokonya Bukan untuk Selain itu Karena apa Saya akan jaga harga Saya gak mungkin Ngasih harga Atau User ini Kesembarangan Karena apa Kita akan menjaga Distributor kita Reseller kita Agar tetap Dapat jualan Perjualan online Itu sekian Dari saya Apalagi Siki Gue ngomong udah capek banget Panjang loh Vendy Vendy juga saya Deket banget Jadi kalau kalian Butuh-butuh Vendy Nanti saya Akseskan Tenang aja Jadi sebetulnya gini bos Apa yang pernah Lihat di saya kosong Umpama si bos Mau grosir pun Saya deket dengan Semua Importir Saya deket dengan Semua distributor Dan saya deket dengan Keluarga saya Teman-teman saya Warga sekitar Enggak ya Apa ini gak Oke Jadi itu aja Intermeso tentang Bagaimana kalian bisa Online tanpa modal Karena kita bantu Karena saya Seperti anda dulu Sebagian dari kalian Yang gak punya modal gede Saya pernah ngalamin Dan saya tahu Gimana rasanya Dipandang sebelah mata Seperti ini Lalu gitu Saya pernah ngalamin bos Oke sekian video dari saya Jangan lupa Sepat Terima kasih telah menonton